Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjut setelah di video tadi, video pengertian dimensi kurikulum serta peranan kurikulum lanjut kita sekarang membahas mengenai fungsi kurikulum fungsi kurikulum itu ada 6 seperti yang tadi sudah saya bahas bahwa kurikulum itu pada dasarnya fungsinya hanya sebagai pedoman atau acuan, baik bagi guru kepala sekolah masyarakat maupun siswa tapi kalau kita kalau kita kaitkan pengertian kurikulum yang semakin luas maka fungsi kurikulum pun juga mengikuti pengertian tersebut dan menghasilkan ada 6 hal yang menjadi fungsi kurikulum yang pertama itu adalah fungsi penyesuaian fungsi penyesuaian itu dimaksudkan agar mengarahkan siswa agar siswa itu memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial sehingga kurikulum itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman tidaklah mungkin zaman sekarang dengan zaman tahun 40an kurikulumnya masih sama jadi ada ada nilai-nilai warisan yang memang masih bisa di masih bisa diikuti lalu kemudian itu yang kedua adalah fungsi integrasi fungsi integrasi menandakan bahwa kurikulum itu hendaknya mampu membuat siswa menjadi pribadi yang utuh pribadi yang itu itu artinya menjadi pribadi yang memang siap untuk terjun di dalam kehidupan bermasyarakat makanya John Dewey itu kan bilang bahwa sekolah itu adalah laboratorium mininya masyarakat apa yang ada di sekolah itulah yang ada di apa yang ada di masyarakat itulah yang terjadi di sekolah nah seperti itu yang diinginkan lalu fungsi diferensiasi fungsi diferensiasi ini cukup bagus karena dia bermaksud untuk memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa karena perlu diingat bahwa siswa itu memiliki perbedaan baik dari fisik maupun fisiknya dan hal ini harus diperhatikan di dalam kurikulum maka kemudian ada pendidikan atau ada sekolah inklusi bagi siswa-siswa yang berbakat fungsi yang keempat itu adalah fungsi persiapan fungsi persiapan itu bahwa kurikulum itu harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi kejenjang pendidikan yang lebih tinggi misalkan kalau kurikulum SD ya maka memiliki fungsi persiapannya harus mampu mempersiapkan siswa agar dia siap untuk mengikuti pendidikan di jenjang SMP begitu juga di jenjang SMP harus siap mengikuti pendidikan di jenjang SMA itu maksud dari fungsi persiapan berikutnya yaitu fungsi pemilihan fungsi pemilihan itu erat kaitannya dengan fungsi diferensiasi melihat perbedaan individual karena melihat perbedaan individual itu maka kurikulum harus mempersiapkan program-program yang dapat meng-cover atau dapat mewadahi bakat dan minat siswa misalkan ada siswa yang dia tidak bisa bahasa tetapi dia berbakat pada bidang olahraga maka sekolah atau kurikulum mengeluarkan kebijakan mengenai ekstra kurikuler di bidang olahraga dindamakan fungsi pemilihan lalu kemudian ada fungsi diagnostik di fungsi diagnostik fungsi diagnostik ini kurikulum tidak hanya sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima potensinya untuk dapat mengetahui apa sih kelebihan saya apa sih kelemahan saya dengan begitu dia diharapkan mampu mengembangkan atau menjadi pribadi yang pribadi yang bagus gitu ya yang dapat menutupi kelemahannya barangkali ada ada satu siswa yang nilai atau dia tidak bisa belajar seni tapi untuk yang lainnya dia mampu kurikulum harus sampai pada hal tersebut jadi cukup tidak adil kalau misalkan kurikulum itu hanya memperhatikan bagi anak-anak yang memiliki kejelasan logika matematika atau memiliki kejelasan bahasa saja tetapi anak-anak yang lain yang memiliki kejelasan kinestetik kejelasan musikal harus ada di dalamnya dan fungsi diagnostik ini membuat hal itu menjadi ya sama lah perbedaan individual itu harus diperhatikan lalu kemudian setelah ke enam hal itu kita akan lihat peranan kurikulum peranan kurikulum itu yang pertama ada peranan konservatif di peranan konservatif kurikulum dijadikan sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai warisan budaya yang dianggap masih relevan dengan masa kini untuk anak-anak muda dalam hal ini para siswa sama seperti diskusi lalu ketika kita berdiskusi untuk kurikulum 47 52 64 dan 68 ibu sering tanyakan apa sih atau adakah yang bisa diambil nilai-nilai apa yang bisa diambil untuk kurikulum 2013 atau kurikulum saat ini ya itulah maksud ibu mau menanyakan ke kamu itu tentang peranan konservatif dari kurikulum itu sendiri dan semuanya menjawab benar bahwa masih ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari kurikulum terdahulu lalu yang kedua itu adalah peranan kreatif di peranan kreatif itu menekankan bahwa kurikulum itu harus mampu mengembangkan sesuatu hal yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang jadi tidak mungkin misalkan contoh di kurikulum 47 itu kan dia apa menekankan pada nilai-nilai patriotisme gitu ya itu harus disesuaikan nilai-nilai patriotisme di tahun 40-an 50-an dengan nilai-nilai patriotisme di saat ini seperti apa nah itu yang harus dipertimbangkan untuk kurikulum saat ini sehingga masyarakat sehingga siswa-siswa itu nanti akan menjadi anggota masyarakat yang siap untuk masa sekarang dan masa yang akan datang ketiga itu adalah peranan kritis dan evaluatif itu kenyataannya ya nilai-nilai budaya yang ada di dalam masyarakat cenderung berubah nah oleh karena itu pewarisan nilai-nilai budaya itu pada masa lalu kepada siswa itu perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang ini gitu sekarang ini kan barangkali yang menjadi isu terkait dengan nilai-nilai westernisasi dan sebagainya nah bagaimana caranya kurikulum itu harus mampu memberikan kontrol dan filter sosial bagi para siswa agar mampu dia menghindarkan dirinya gitu ya agar mampu menjaga dirinya dari hal-hal negatif untuk westernisasi saat ini gitu ya nah itu yang diharapkan dari kurikulum kurikulum kita itu kan ditekankan pada pengembangan kepribadian sesuai tadi di dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 ya beriman dan bertakwa beraklak mulia nah itulah yang sedang digiatkan saat ini lanjut kita sekarang itu adalah membahas mengenai pengembangan kurikulum ya kalau ditanyakan mengapa mengapa sih dalam kurun waktu tertentu kurikulum sekolah itu harus selalu ditinjau kembali untuk dikembangkan atau diperbaharui ya kenapa kok kita selalu berganti-ganti kurikulum ada kemarin yang menanyakan siapa yang menanyakan bu kenapa kurikulum itu bergantinya tidak seperti presiden setiap saat berganti ya tidak itu semuanya semuanya ada 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 alasannya ya kurikulum kurikulum sekolah itu harus selalu ditinjau kembali karena tuntutan zaman yang selalu berkembang dan mengharuskan seseorang itu hidup pada zaman itu sehingga harus mampu menyesuaikan diri nah pendidikan itu merupakan kunci untuk menghadapi tuntutan zaman pada saat itu kurikulum itu sifatnya dinamis pada dasarnya dia dilakukan perubahan dan pengembangan bersifat sistemik sistematis terarah dan tidak asal berubah perubahan yang terjadi di dalam kurikulum atau perubahan atau pengembangan yang terjadi di dalam kurikulum itu harus memiliki visi-misi dan arah yang jelas jadi tidak ujuk-ujuk yuk kita berubah tapi apa sih yang mau ditargetkan apa yang mau dituju jadi tidak dengan mudah untuk melakukan perbaikan di bidang kurikulum banyak hal yang perlu dipikirkan atau perlu menjadi perhatian kita bersama kurikulum itu tidak akan pernah berubah ketika zaman tidak menunjukkan perubahan kurikulum harus berubah karena dunia industri dunia sosial budaya lalu kemudian teknologi juga akan semakin canggih maka seyogianya sebuah kurikulum itu harus berubah nah ketika kita berbicara mengenai perubahan kurikulum maka kita juga berbicara mengenai pengembangan kurikulum pengembangan kurikulum kurikulum itu pengembangan kurikulum berarti kita berbicara secara komprehensif mengenai perencanaan ada penerapan dan ada evaluasinya ya kalau kita ibaratkan kurikulum itu sebuah rumah ya dia harus mempunyai fondasi yang kuat supaya mampu bergiri tegak tidak rubuh memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang tinggal di dalam rumah tersebut sehingga yang namanya kurikulum harus memiliki fondasi yang kuat karena kalau misalkan landasan kurikulumnya lemah maka sudah pasti ambruk manusianya ketika kita kita berbicara mengenai pengembangan kurikulum maka tidak hanya tidak hanya kita berbicara orang-orang yang bergerak di bidang pendidikan saja tetapi ada unsur-unsur masyarakat yang juga memiliki minat interes atau dia berkepentingan dalam dunia pendidikan misalkan contohnya orang tua gitu ya itu memperhatikan suara-suara guru di dalam melakukan pengembangan kurikulum kalau kita lihat lagi ada banyak versi prinsip pengembangan ada banyak versi prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang beredar tapi belum ibu jelaskan untuk materi kali ini ya itu minggu depan saja tapi yang jelas bahwa ketika kita berbicara mengenai istilah pengembangan kurikulum itu berarti mencerminkan proses dinamisasi kurikulum itu dalam respon perubahan sosial budaya ekonomi pengetahuan serta aspek kehidupan masyarakat sehingga yang namanya pengembangan kurikulum sudah pasti melibatkan revisi perencanaan pelaksanaan perbaikan dan konstruksi kurikulum sampai dihasilkannya sebuah kurikulum baru yang merupakan pengembangan dari seluruh proses tersebut nah kemarin kita sudah Anda sudah membuat dengan cukup baik perkembangan pengembangan kurikulum selama 11 kali berganti dimulai dari tahun 47 sampai pada 2013 dan di setiap perjalanan kurikulum itu kita bisa lihat atau bisa sebenarnya kita bisa simpulkan dari 4 kurikulum yang sudah kita pelajari 47 52 64 dan 68 bahwa kurikulum baru pada dasarnya merupakan penyempurnaan dari kurikulum yang lama atau bahkan bisa juga menjadi sesuatu hal yang berbeda dari kurikulum yang lama yang dipandang lebih responsif terhadap perkembangan yang terjadi bisa saja misalkan kurikulum berikutnya taruhlah kurikulum 2020 kurikulum 2020 sama sekali berbeda dengan 2013 itu bisa mungkin terjadi ketika ketika perkembangan yang terjadi juga semakin kompleks oleh karena itu ketika berbicara pengembangan kurikulum maka sudah pasti akan ada kurikulum lama yang menggantikan kurikulum yang baru lalu kemudian pertanyaannya sekarang haruskah kurikulum itu berubah dan diperbarui ya sudah tentu harus selalu berubah dan diperbarui lalu apa konsekuensinya gitu ketika sebuah kurikulum itu berubah dan diperbarui tentu konsekuensinya adalah lembaga pendidikan harus meninjau kembali kurikulum pendidikannya untuk menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum itu dengan kemajuan zaman sehingga diperlukan kegiatan pembaharuan kurikulum oleh karena itu maka pada esensinya proses pendidikan itu kurikulum haruslah dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat dan bangsa mengenai kualitas kehidupan dalam bermasyarakat di masa yang akan datang apalagi pengembangan kurikulum itu akan digunakan untuk membangun kualitas generasi muda Indonesia untuk kehidupan di masa yang akan datang sudah tentu konteks kehidupan masyarakat di masa kini dan di masa lalu sudah sangat berbeda maka perlu sebuah kurikulum yang harus menjawab mengenai kualitas kemampuan yang harus dimiliki oleh para generasi muda sebagai pewaris dan pengembangan kehidupan bermasyarakat kurikulum itu artinya harus selalu berorientasi pada apa yang sudah dimiliki masyarakat masa kini dan apa yang perlu dimiliki di masyarakat di masa yang akan datang nah itulah mengapa akhirnya kurikulum itu haruslah berubah ketika pengembangan kurikulum dilakukan maka akan ada beberapa landasan yang perlu difikirkan ya jadi kalau kita lihat disini itu adalah landasan secara filosofis psikologis sosial budaya perkembangan perkembangan itek landasan empiris landasan juridis hal-hal inilah yang akhirnya menentukan atau menjadi landasan di dalam pengembangan kurikulum kenapa kok faktor filosofis yang digunakan untuk landasan pengembangan kurikulum karena faktor filosofis itu akan menentukan corak kualitas masyarakat yang akan dipersiapkan untuk beradaptasi terhadap perkembangan dunia saat ini kenapa kenapanya lalu kenapa sih psikologis itu secara psikologis digunakan pengembangan kurikulum karena psikologis itu memperhatikan psikologi belajar karakteristik dari dari si peserta didik itu harus selalu ada harus selalu ada dalam setiap pengembangan kurikulum jadi jangan diharapkan jangan sampai ketika melakukan perubahan kurikulum atau pengembangan kurikulum membuat membuat komponen komponen dari karakteristik siswa atau secara psikologisnya dihilangkan gitu ya tetap saja harus diperhatikan karena memang kan kita mau melihat mau melihat dia sebagai sebuah subjek yang mau kita kita ini ya yang mau kita bentuk di dalam kurikulum ini nah secara landasannya ini yang akan kita jelaskan landasan filosofis atau asas filosofis di dalam pengembangan kurikulum pada hakikatnya itu dia menentukan tujuan umum pendidikan itu mau dibawa kemana ya lalu kemudian kalau kita lihat tadi asas sosiologis itu memberikan dasar untuk menentukan apa sih yang akan dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat kebudayaan dan perkembangan IPTEC lalu kemudian secara asas psikologis akan memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan anak mengenai cara dia belajar bahan dia bahan belajar yang bisa dikuasai dan dipelajari oleh anak sesuai dengan cara perkembangannya itu adalah landasan-landasan yang memang harus diperhatikan ketika mau melakukan pengembangan kurikulum ketika kita berbicara mengenai landasan filosofis maka kita akan berbicara mengenai asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam karena pada dasarnya filsafat itu adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran sehingga filsafat dilakukan untuk mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi oleh manusia terutama masalah pendidikan jadi landasan filosofis yang digunakan di dalam pengembangan kurikulum itu lebih kepada filsafat pendidikan ketika berbicara mengenai filsafat pendidikan ada tiga pemikiran ada tiga pemikiran filsafat dalam pendidikan yang pada umumnya diterapkan di Indonesia yaitu filsafat idealisme realisme dan filsafat pragmatisme itu tidak akan berbicara banyak mengenai filsafat-filsafat ini nanti Anda pelajari sendiri mengenai filsafat-filsafat itu kita akan berdiskusi mengenai itu nanti setelah diskusi pengembangan kurikulum sudah selesai baru kita akan berdiskusi mengenai landasannya yang jelas bahwa ketika kita berbicara mengenai filsafat maka landasan filsafat itu akan menentukan arah mana peserta didik itu mau dibawa jadi filsafat itu perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan oleh karena itu filsafat yang dianud oleh suatu negara atau kelompok masyarakat tertentu termasuk yang dianud oleh perorangan sekalipun akan sangat mempengaruhi terhadap pendidikan yang ingin direalisasikan tentu landasan filosofisnya Indonesia akan sangat berbeda dengan landasan filosofis kurikulum negara lain nanti itu akan kita kita akan pelajari ketika kita mempelajari topik mengenai kurikulum dari berbagai negara berikutnya itu adalah landasan psikologis landasan psikologis itu berkaitan dengan bagaimana menciptakan bahan belajar yang sesuai untuk siswa SD untuk siswa SMP siswa SMA bagaimana karakteristik perkembangannya anak SD siswa SMP siswa SMA itu yang harus diperhatikan sehingga psikologi perkembangan dan psikologi belajar merupakan landasan psikologis yang harus ada di dalam pengembangan kurikulum karena itu tidak akan lepas itu akan sangat mempengaruhi mempengaruhi seluruh perangkat yang ada di dalam kurikulum lalu kemudian selain itu juga ada landasan sosiologis dan budaya landasan sosiologis dan budaya asumsinya bahwa sosiologi itu berkaitan dengan masyarakat jadi perkembangan masyarakat dan budaya yang ada pada setiap ragam masyarakat yang ada di Indonesia itu perlu diperhatikan sebagai pengembangan kurikulumnya anak-anak berasal dari masyarakat mendapatkan pendidikan diarahkan dia juga agar mampu terjun dalam kehidupan bermasyarakat oleh karena itu kehidupan bermasyarakat dan berbudaya dengan segala karakteristiknya harus menjadi landasan dan titik tolak dalam melaksanakan pendidikan sehingga tujuan isi maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kondisi lalu kemudian disesuaikan dengan karakteristik karakteristik dan perkembangan manusia atau masyarakat tersebut dengan pendidikan sebenarnya kita tidak mengharapkan muncul manusia asing terhadap masyarakatnya tetapi manusia yang lebih bermutu mengerti dan mampu membangun masyarakatnya itulah yang diharapkan budaya masyarakat juga perlu dilihat di dalam pengembangan kurikulum ini lalu kemudian secara landasan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya saat ini banyak ditemukan temuan-temuan baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia dan diharapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ini tidak memonopoli suatu bangsa atau kelompok tertentu sehingga perkembangan teknologi diharapkan memiliki hubungan timbal balik dengan pendidikan dan kita mampu menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berguna di zaman saat ini sehingga kurikulum itu diharapkan mampu membentuk masyarakat yang berpengetahuan melalui konsep belajar sepanjang hayat tentunya dengan teknologi yang semakin maju penggunaan alat-alat teknologi itu bisa digunakan di dalam pembelajaran misalkan contohnya seperti sekarang youtube dan sebagainya sehingga perkembangan e-tech itu secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pembelajarannya lalu bagaimana penggunaan strategi dan media pembelajarannya lalu bagaimana penggunaan sistem evaluasinya sehingga secara tidak langsung dunia pendidikan itu dituntut untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan e-tech itu kira-kira yang menjadi landasan untuk empiris dan juridis Anda bisa baca sendiri di luar penjelasan ibu terima kasih atas perhatiannya wabilahi tofiq wali hidayah wassalamualaikum warahmatullahi buah mudah